Atau diri ini sendiri mau jawab juga gak apa-apa Kaya sendiri, jawab sendiri Boleh, boleh, boleh Wallahualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kita masuk pada malam hari ini Podcast Seram Apa itu, Beb? Seram, Beb? Seram itu, Apa kemarin itu? Seputar Ramadan Jadi, malam ini Podcast berikutnya adalah Podcast Seram Insya Allah akan berjalan selama satu bulan penuh Insya Allah Dan di sini podcast ini, inti bebas mau nanya apa? Bebas aja Ngobrolin apa aja, mau jungkir balik Kayak mau apa-apa, terserah Nah itu Khusus Ramadan atau bebas? Bebas Maksudnya mau nanya khusus untuk Ramadan Atau di luar daripada Ramadan Atau di luar daripada Ramadan Silahkan Insya Allah Hatri Waqtullah Heri dan yang lain-lain Atau diri inti sendiri mau jawab juga Nggak apa-apa Nanya sendiri, jawab sendiri Boleh Boleh, boleh Gimana, apa yang akan kita bahas malam ini Kira-kira temanya tentang seram tadi Seram yang pertama Kemarin tentang pembahasan nama yang Haji Ijjal dan yang lain-lain itu kan Tentang apa Keinginan Kiat-kiat di dalam bulan Ramadan Nah sekarang Alhamdulillah kita masuk di dalam Bulan Ramadan itu sendiri Apa yang mau dibahas kira-kira Tadi itu kan, Bib Ada liat-liat status kan Alhamdulillah hari ini sudah masuk Ramadan Lihatnya itu di handphone atau di TV? Di handphone Oh, di handphone Jadi ini, Bib Katanya Wah, 31 hari lagi lebaran Wah Itu gimana, Bib? Itu apakah boleh Atau gimana, gitu, Bib? Maksud Apakah misalkan kita nih Kan baru masuk Ramadan Udah ingat lebaran aja Belum lagi menikmati Ramadan Dalam sudah ingat lebaran Gimana, Bib? Sudah Gekai-gak, nih, Mak Hehehe Kuat-kuat itu Jogsok Gimana, Murit Ente itu? Itu mungkin Candaan doang kali itu Iya Gimana, Murit Ente? Mungkin orang itu kan Ekspresi kegembiraannya kan Masing-masing Beda-beda Ekspresi kegembiraan orang-orang nih Macem-macem Modelnya yang macam-macem ya Macem-macem lah Orang-orang namanya ekspresi Namanya ekspresi kan Bebas Bebas Tadi perlu dibatasi Sopan-sopan Ya, itu gak kurang ajar Iya Sopan Betul Tadi maksudnya Polannya ini itu kurang ajar apa enggak? Boleh enggak gitu, Bib? Sebabnya kan kita baru Ramadan Baru semua Mau ibadah gitu kan Barah kita langsung keberang gitu kan Ini kena perasaan ini Ini kena perasaan kayaknya Nah, ya kan ngelihat kayak gitu Seorang yang itu langsung Bahaya Allah Ini belum mulai ibadah lah Udah langsung disambut dengan kata-kata seperti ini Ya, mungkin Oh, itu tadi Mungkin ekspresi kegembiraan Beda Kita anggapin ekspresi kan Gak terlalu tegang juga Sebetulnya Jangan tegang Jangan terlalu tegang juga Jangan tegang Sebetulnya mungkin Buat dia Itu Mungkin Ya Asal yang gak 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 salah Dalam syariat itu Gak apa Perlulah Iya Ada apa ya Bahasanya itu Biar orang gak cuh gak legang juga Tetap Menyambut rumah itu Dengan rasa yang keberang itu Nah, itu tadi Contoh-contohnya juga Misalkan kayak gitu Misalkan Masih masuk Batas wajar gitu ya Kalaunya Oh Tiga hapus satu hari Kita Gebaran Masuk batas wajar Atau Harusnya gimana itu Kalau kita-kita tuh Kalau Menurut kita sih Itu masih batas wajar aja Mungkin itu ekspresi ya kan Lelucu lah Lelucu Gak kan gitu Lelucu lah orang itu Tadi itu Tapi kita gak tau nih Dalam hati mereka itu kan Anak itu mungkin Kain ngelucu ya Hiburan atau apa segala macam Gitu Jadi jangan dibawa perasaan dah Yang pasti kan Hilalnya Yang pentingnya Yang pastikan Hilal Kalau sama kelihatan Hilalnya Memang waktunya Puasa Puasa Ataupun Idul Fitri Ya, Idul Fitri kan Ya, ada kayak kemarin kan Hilal ini Belum ini Ada yang tanggal sekian Ada yang tanggal sekian Gak taunya Tahu Kuasa diundur tahun depan Kan kayak gitu Ya kan gak gitu juga Gak kali Gak Masuk puasa diundur tahun depan Udah tahun depan Diundur lagi Gak gitu Double puasanya lebih baik Bercanda Bercanda Gitu loh Cuman maksudnya itu tadi Jangan sampai kan Menyalahi aturan-aturan Tadi itulah tadi Itu Cara yang beradab dengan cara yang baik lah Itu menyambut Ula Ramadun tadi Itu kan Yang seperti dijelaskan itu kan Ulama-ulama Orang-orang sholihin Orang-orang yang bertakbah tadi itu Menyambut Ramadun tadi itu Sungguh luar biasa tadi Kenapa itu lipatan Genjarannya itu luar biasa tadi Dan banyak yang dalam kitab-kitab Hadis pun Dijelaskan bahwasanya Padilah hata merfaat Daripada Berkuasa tadi Di hari pertama itu Allah SWT Itu Membukakan Pintu surga Ya kan gitu Dan menutup pintu praga tadi Dan Diberikan bangunan Di surga Nanti 50 ribu bangunan Di dalam surga Kalau di dalam hadisnya Ya Ida ya Ida ya Gua Ramadun Futhi had abu abu sama Wa uliqot Abu abu nar wa sufi datu syayatin Asuf silatuh syayatin Jadi ketika baka asuk bulan Ramadun itu Itu Dibukakan bintu neraka Ya Dibukakan bintu neraka Ya dibukakan bintu surga Astaghfirullahaladu Dibukakan bintu surga Dibukakan bintu surga Alah ilah ilah Ya Ini kira-kira ini nih Apa suruh Geser-geser Ini Kameramen ini Kalau enggak Enggak jelas suaranya Iya makanya enggak tahu Dibukakan bintu surga Ditutup bintu neraka Dan Di Belenggu Di rantai syaiton-syaiton itu tadi Ini Kalau penjelasan ulama itu Lebih rinci lagi Nah Apa Dibukakan bintu surga Ditutup bintu neraka Ya ini Waktunya itu Betul-betul Apa Ditingkatkan Untuk ketaatan Dibuahkan bintu surga Ya Dan ditutup bintu neraka itu Berarti apa Dijauhkan Daripada perbuatan Masih Ya ini Dengan berpuasa tadi itu Oh Dan di Belenggu itu Seton-seton itu Dimanakan Memang seton itu Terbelenggu Maksudnya terbelenggu itu Terbelenggu itu Memang betul-betul terbelenggu Ya tidak ada Enggak ganggu manusia Terus Kok ada manusia yang kok Kayak setan juga Gimana Ya kan ada juga Manusia kayak setan Ada yang Kayak setan juga Iya betul Kelakuannya Iya Kenapa itu Istilahnya Manjalis Karena orang Kalau duduk sama Orang siapa yang Gak Frekuensi ini Kan bisa Lama-lama bisa Ikut Ketularan Apalagi setan Sebelas bulan Iya Setiap tahun lagi Setan Apalagi gak berubah lagi Gitu Jadi masih ada titik-titik Bekas-bekas duduknya Itu tadi Jadi Perbuatannya Ini ngikutin Setan Setan Setannya diikat Ya kan Diikat 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 Awan nafsu Dan lain sebagainya Itu tadi Kalau diikat jasadnya Ya kan Kalau diikat jasadnya Dikubur dong nanti Makanya kan Setan itu Aku ngobrol sama Fir'on Fir'on itu kan Aku Tuhan Sampai akhir hayatnya Si Fir'on ini kan Dia bilang Aku aja takut sama Allah Karena aku bersaksi bahwanya Allah Ta'ala itu adalah Tuhan Tuhan Cuman dia terlangat Karena tidak Patuh Dengan perintahnya Allah Ta'ala kan Untuk Menyembah Untuk Sujud kepada Nabi Allah Adam Tapi dia menginginkan Bahasanya Allah Ta'ala itu adalah Rabb Adalah Tuhan Sedangkan Fir'on Aku Aku adalah Tuhan Tapi dia bikin dosa Lebih gede Ya itu kan Bahaya Jadi Bahaya juga sih Sebenarnya Jadi teman duduk itu penting itu Ya banget lah Ya iya Teman duduk itu yang menentukan diri kita Kalau teman duduk kita Bukan orang-orang yang baik Ya Akhirnya kita Mau gak mau Tuhan 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 Yang gak baik Mau gak mau Dia pasti jadi Orang yang gak baik Gak bakal dahan Tapi kalau orang yang awalnya Memang dia gak baik Tapi berusaha dia untuk Duduk di tempat orang baik Nah Mendekati tempat Tempat orang-orang yang baik Maulah Merubah Circle lingkungan Lingkungan Nah itu kan dari diri sendiri Mau gak mau dia Termasuk jadi orang yang baik Ya Ya itu memang Tuh Seorang itu tergantung Teman duduknya Tadi itu Perhatikan siapa yang duduk Tadi dari kita Tadi dari kita Iya lah Loh iya Itu mau milih Ya kan masuk Surga Pakai jalur apa ya kan Atau masuk Express apa Express apa lambat Ya itu Mau pakai Express Ya kan reguler Standar atau Gak 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 Gitu juga kali ya kan Betul 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 Gimana Mas Heri Kira-kira ada pertanyaan Mungkinnya agak Mengganjal Kemarin kan Kumur-kumur pakai Wah Rawon Atau apa Aduh Demam kamera Bagaimana Demam kamera Demam kamera Demam kamera Semua lagi masuk TV Ini sampai-sampai Ini Sampai-sampai Indonesia diklihat Nama orang Titip salam juga Titip salam Titip salam Titip salam Tiip salam Titip salam Titip salam Satu 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 Disip salam Gimana Heri Puasa pertama Alhamdulillah Belum kuasa berarti ya Maka Belum kan Belum 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 Pada malam pertama Ini malam pertama Masuk ke Taraweih pertama Nah itu tadi Alhamdulillah mudah-mudahan tetap diberikan ketakwaan setiqomah tadi itu menjalankan ibadah puasa tadi enggak tidur mulu lah ya lebih baiklah daripada tahun kemarin kalau bisa setiqomah terus-terus meningkat 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 gitu tadi itu niatnya sholat rawa gimana tadi langsung di tester ya enggak cuman pengen tahu jadi mamom jadi imam memang cuman niatnya kan ada ini yang biasa kita baca ya juga satu apa niat ya ngutuh lama juga usul di rokate ini min sholatid tarawih lillahi ta'ala makmumat lillahi ta'ala ini dibilang saya pernah dengar ya daripada kalamnya ya Allah salim ya Allah syatiri itu ditambahkan min min sholatid tarawih usul ni rokate ni min sholatid tarawih makmumat lillahi ta'ala karena apa masuknya di dalam apa di dalam rokaat bilangan rokaat kita sholatid tarawih ada yang 8 ada yang 20 dan gitu dan dikerjakannya perlu dua rokaat ya Iya dan dua dua rokaat salam wajib itu kalau artinya ditambahin min itu gimana dan tambahannya lagi boleh dan lebih bagusnya lebih bagusnya salah Allah lebih baiknya ditambah min sholatid tarawih makmuman lillahi ta'ala kalau jadi makmumnya gitu lebih afbolnya memang ada perbedaan yang mendapatkan antara ulama jadi kalau memang baiknya bagusnya ngambil mengambil itu bagus juga kalau yang niat di dalam hatinya maksudnya kalau ditambah bim itu tambahin lagi ke artinya di dalam hati iya lama kan talafot itu di dalam niat ketika kita mau jalan itu kan sunnah tapi mahalnya tempat niat itu ada di dalam hati kayak gitu ada orang sebagian orang ini malah melarang itu ngapain ente niat ada orang sebagian orang itu ngapain ente ni baca niat ente ucapin shodli ada kan orang lainnya jahar dengan ya shodli kenapa sih karena karena apa untuk membantu membantu kita nih niat kita ini yang ada di dalam hati biar apa biar singkron khusyuk ya biar khusyuk ya biar masuk hudur hadir hati kita sama Allah ta'ala jadi membantu lisan kita ini untuk membantu yang ada di dalam hati memang tempatnya niat itu ada di dalam hati dan orang nggak ada yang tahu kan niatnya seseorang itu tadi kalau selalu cepet-cepet ke gimana maksudnya sholat ekspres yang lagi viral kemarin ya dari tahun-tahun-tahun pasti ada sholat perawak ekspres 5 menit 10 menit kalau orang sholat tanpa ada tumak ninah bis sholat nggak ada tumak ninah ketenangan di dalam sholat antara rakaat ke rakaat maka tidak sah sholatnya kan gitu jelaslah jangan sampai kita sholat berdiri capek cuman nggak ada sah di dalam sholat kita karena nggak ada tumak ninah karena tumak ninah itu masuk rukun di dalam sholat percuma lah kayak gitu dia mungkin mau ngejar Taraweehnya tapi tumak ninah tumak ninah yang di dalam sholat saja nggak di nggak dikerjain akhirnya batal dia nggak sah dia itu sepakat itu ulama dapet duyuhnya aja nih ya ini tadi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati